Hai temen-temen, jumpa lagi dengan siapa lagi kalau bukan? Dan emang-emangnya disini, kali ini kita bakalan bikin efek macet-macet atau efek apa ya? Kayak efek patah-patah gitu tuh atau efek dead-deadan gitu, kayak maju-mulang, maju-mulang Bukan boomerang sih ya, iya macamnya kayak gitu deh Enggak beda, kayak efeknya kayak patah-patah, kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu Yuk langsung aja kita ke Adobe Premiere Pro Oke temen-temen, sekarang kita udah di Adobe Premiere Pro Nah, gue udah nyiapin nih footage yang bakal gue bikin macet-macet Nah, pertama-tama gue mau motong bagian mana ya Bagian, nah bagian si bocah yang bojo merah ini nih, luncur Jadi bagian sini yang bakal gue potong Agak maju lagi, nah sini gue potong Nah, sekarang kita tinggal menduplikat klip bagian ini Kita singkirkan ke kanan dulu Nah, tinggal di klik, ctrl-c Lalu kita pasin di bagian sini Lalu ctrl-v, 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 ctrl-v Terserah temen-temen, mau sebanyak apapun itu Lalu kita klik kanan, triple delete Nah, sekarang coba kita lihat ya Nah, kayak gini Jadi kayak macet-macet gitu tuh Temen-temen juga bisa divariasikan dengan dipercepat Kita select all dulu Semua clip yang baru kita copy tadi Lalu klik kanan, speed duration Jangan lupa di tiap class ripple editnya Nah, speednya itu kita ubah jadi 150 Nah, ininya mungkin optical flow Coba kita klik OK Nah, coba kita lihat ya Nah Buat video lucu-lucuan macam kayak gini mah Oke, selamat mencoba Kalau menurut kamu tutorial ini bermanfaat Klik tombol like-nya ya Dan boleh di-share juga Biar temen-temen kalian tahu Sama satu lagi Jangan lupa subscribe ya Karena dengan itu Gue makin semangat nih Oke? Makasih ya yang udah nonton sampai selesai Gue Danim Nandi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya